Ada satu orang dia mengarang kitab Dia mencari tahu Siapa perempuan yang terbaik baginya untuk dijadikan istri Setiap dia dapat sebuah petuah dari yang ditanya dicatat Dicatat dibukukan dicatat dibukukan sampai 99 Tinggal satu karena dia berjanji dan bernadar Tidak bakal kawin kecuali setelah bertanya kepada 100 orang Siapakah perempuan yang terbaik Kesulitan dia Kenapa semua tokoh masyarakat sudah ditanya Dari mulai ustadznya, ulamaknya Pembesarnya, pejabatnya, pengusahanya, orang kayanya, semuanya Sehingga yang 100 ini siapa Mau dilengkapi mana lagi mau ditanya sama dia Sudah dia pusing-pusing daripada pusing-pusing cari ciri-cirinya Cari kriteria orang yang akan ditanyanya Karena sudah banyak, sudah semua sudah Kriteria ini sudah, kriteria ini sudah Sehingga siapapun yang pertama kali saya temui Saya akan tanya sama dia Ternyata ditemui orang gila Maka kemudian dia tanya Aku mau kawin Tapi aku masih bingung Aku cari ciri-ciri seorang wanita yang kayak gimana Apa ciri-cirinya yang baik untuk aku Hanya orang gila itu dia bilang gitu Perempuan itu ada tiga Ada perempuan semuanya bahaya sama kamu Gak enak sama kamu Siapa dia katanya Itu janda yang punya anak Yang kedua Ada semuanya untukmu Semuanya bagus untukmu Siapa dia? Seorang wanita perawan Yang ketiga Gak bagus, gak jelek Gak bagus, gak buruk Siapa dia? Janda yang gak punya anak Akhirnya apa? Dia katakan semua dari yang 99 itu Jawaban yang paling tepat ya ini Justru jawabannya orang gila yang paling tepat Jadi seorang wanita yang punya anak itu Janda itu namanya Lafutah Kenapa? Sesikit terlihat anaknya Sesikit terlihat anaknya Nanti kamu bakal tahu Ketika kamu itu mempunyai suami nanti Suami kamu itu nomor satu Apa-apa? Suami Apa-apa? Suami Sampai dia gak makan Hanya untuk suami Begitu dia punya anak Kebalik Apa-apa? Anak Apa-apa? Anak Terus gitu Bukan cuma kamu Suami juga begitu Nah sehingga Pak Sehingga walaupun dia itu kawin Kedua, ketiga Lebih bagus dan sebagainya Tetap anak itu nomor satu Karena dia itu belahan jiwa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.